Halo teman-teman, nah kali ini kita sedangkan umbinya kebanyakan ada yang 5 kilo sampai ke 8 kilo Halo teman-teman, nah kali ini kita sedang berada di kebun Porang yang dimana disini sedang pembongkaran ini bisa dilihat sebagian ini belum beres soalnya ini banyak sekali nah ini bisa dilihat ini seporanya cuma belum matang teman-teman dan umbinya kebanyakan ada yang 5 kilo sampai ke 8 kilo Alhamdulillah mencoba untuk dibongkar ini baru usia 2 musim kurang lebih 20 bulan jadi ini 2 musim kurang teman-teman ini lagi membersihkan akar karena pas bongkar disini masih musim penghujan jadi tanahnya basah dan susah dibersihkan awal tanamnya ini kebetulan pas bibitnya ada yang setengah kilo kurang lebih dan sekarang mencapai 7 kilo ada yang 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo dan awal pemupukan ini pakai kompos teman-teman dan kebetulan pas ditanamnya itu tumpang sari dengan cabai rawit ini tanaman cabainya sudah tidak berproduktif sudah mati dan bisa dilihat kesana ini masih banyak dan masih sebagian pembongkaran dan fokusnya pemeliharaan ini 1 tahun setengah jadi tidak full semuanya pemeliharaan dan untuk teman-teman yang mau sharing seputar tanaman korang nanti bisa di kolom komentar jadi tanaman korang itu sendiri membutuhkan full kompos atau organik teman-teman jadi semakin banyak kompos atau organik jadi umbinya semakin bagus dan semakin cepat besar soalnya sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan proses pembesaran umbi nah ini teman-teman bisa dilihat mantul, mantap betul nah ini awal tanam yang umbi ini sekitar setengah kilo dan sekarang ini hampir 7-8 kilo wih, mantap besar-besar teman wih, mantap gas terus wah wah nah bisa dilihat ini warnanya kekuning-kuningan ini kalau korang teman-teman kalau yang lain ilis suwuk dan lain-lain itu warnanya putih kalau korang itu kuning semangat kang itu bisa dilihat teman-teman itu membongkarnya pakai alat tradisional garpu kalau disini ini bekas tanaman cabai atau bekas bedengan jadi ini udah lama gak terawat kebunnya jadi sekarang ini dibongkar semua katanya kejar target untuk ketinggiannya ini sekitar 500-700 mdpl jadi lumayan cocok sekali teman-teman karena yang lain juga ini sudah panen cuma yang lumayan besar ini yang disini dikarenakan kompos awalnya lumayan bagus selamat menikmati selamat menikmati terus gas kun ini bisa dilihat teman-teman sudah lancar sekali ini cara membuang akarnya si A ini lanjut nah kalau yang ini ini disebutnya katak jadi porang itu menghasilkan tiga teman-teman jadi awal itu umbi kedua katak dan ketiga sepora nah yang ini yang disebut katak ini juga teman-teman laku dan harganya lumayan mahal nah ini juga bisa ditanam kembali teman-teman ini bisa dibuat bibit bisa dilihat tuh sudah banyak rencananya ini untuk yang dijual ini yang besarnya saja dan kalau yang kecil rencananya mau ditanam kembali untuk musim penghujan yang akan datang di bulan 10 bulan 10 musim tanam sekarang nah sekarang saya mau membawa yang besar tadi ada yang cukup lumayan besar disana nah yang ini bisa dilihat berat sekali teman-teman ini 8 kg lebih dan mencoba dibersihkan ini mencoba dibuang dulu akarnya dan tanahnya karena banyak tanahnya untuk teman-teman yang tertarik dan berminat mau menanam diusahakan awalnya itu banyakin komposnya teman-teman jadi tanahnya harus gembur kalau bisa dibedengkan seperti nanam sayuran jadi semakin gembur atau semakin subur tanahnya semakin cepat besar umbinya dan kerabat kami ini juga membantu untuk penjualnya untuk menjualnya dan untuk sekarang harganya lagi turun teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tanahnya dan kerabat kami ini mengambil golok teman-teman jadi membuang tanahnya pakai golok jadi biar cepat bersih mantap ini maaf ini maaf ini maaf terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati oke teman-teman ini bisa dilihat sudah mulai ngumpul nah loyang ini besar sekali lucu-lucu teman-teman semangat teman-teman dicukupkan sekian seputar sharing tanaman porang semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menikmati selamat menikmati